Nabi Yusuf AS terkenal sekali dengan ketampanannya. Tidak ada yang tidak kenal Nabi Yusuf sampai diberikan seperti gagahan dunia. Saking tampannya, ibunya sendiri ajak dia berzinah. Ibu angkatnya, ratu mesir. Juga masih muda dan terkenal dengan kecantikannya. Dipanggil Yusuf di dalam kamar, ditutup pintu. Hai Yusuf, hai talak, lakukan apa saja yang kau mau. Digoda-godain dengan segala macam fitnahnya. Yusuf lari-lari, gak mau. Dalam surah Yusuf kan begitu, surah nomor 12. Yusuf lari, meninggalkan dia kan. Nah, waktu melewati patung, ada patung di ujung kamar rupanya. Patung itu disembah oleh orang-orang Mesir, termasuk raja sama istrinya ratu ini. Rupanya ratu ini lewat, dilihat patung. Ini Tuhannya ditutup sama kain. Karena dia malu sama Tuhannya. Kata Yusuf, subhanallah, engkau malu sama patung, gak malu sama Allah. Tapi perempuannya rupanya sudah dirasuki oleh syaitan, sudah dikuasai pada saat itu ya. Dia tetap kejar Yusuf. Yusuf lari sampai ke pintu kamar. Lalu karena penasarannya dipegang baju Yusuf dari belakang, ditarik, sobek. Begitu dia buka pintu, saking lehainya nih perempuan pada saat itu, depan pintu ada suaminya. Langsung dia bilang, apa hukumannya orang yang mau ganggu istrimu? Padahal dia tadi yang bahaya ini, ngajak orang. Saya tidak bilang ini politik wanita ya. Tapi ini wanita yang melakukannya. Makanya Allah bilang, inna kaidakun na'azim. Kerempuan kalau mau sesuatu, dia pakai cara supaya bisa dapat. Mau beli baju, mau beli tas, harus cari jalan supaya bisa dapat. Jangan, sebentar, sebentar. Jangan tersinggung. Tapi itu normal, alami. Baik, kembali ke kisah dulu. Maka, si raja bijak, dia tidak mau menghukum Yusuf. Dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, panggil hakim istana. Panggil. Datang hakimnya. Hakimnya lalu ditanya. Hakimnya tanya Yusuf, kenapa Yusuf? Ini ibu ini yang ajak saya zina. Dia ajak ke kamarnya, ditutup, saya dikejar-kejar. Tanya, istri ratu, bagaimana ratu? Jelas-jelas orang ini di kamar saya kok. Gimana? Jadi luar biasa gitu. Maka, huntung bijak nih si hakim. Dia bilang, kita kalau gitu lihat bajunya Yusuf. Kalau baju Yusuf robek dari depan, berarti betul si ratu. Kena laki-laki kalau mau nyerang dari depan, kemudian disobek bajunya karena membela diri. Tapi kalau baju Yusuf robek di belakang, berarti ini perempuan yang masalah nih. Ternyata betul dilihat bajunya Yusuf robek dari belakang. Tapi, dia bisa dengan caranya membuat suaminya yakin. Kalau dia tidak salah. Ringkas cerita, tersubar satu Mesir, kalau ratu tergila-gila sama anaknya sendiri. Penasaran dia, undang semua satu Mesir. Wanita Mesir semua diundang oleh ratu. Silahkan datang. Datang ke satu hall yang luas. Entah berapa yang banyak datang. Disiapin pisau sama apel. Semua dikasih. Pisau yang tajam, yang baru dibuat. Sengaja. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Surah Yusuf ya. Begitu mereka sudah siap semua, lalu kata siratu, silahkan nikmati apelnya. Dipeganglah apel sama pisau. Waktu mereka mau potong, Yusuf disuruh keluar. Begitu Yusuf keluar, Allah bilang dalam Al-Quran, فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ Perempuan-perempuan ini sudah bingung, mana tangan, mana apel. Mereka potong tangan mereka. Sangking tampannya ya. Laki-laki sekarang lewat, biar juga sudah mandi tujuh kali, tetap saja tidak ada yang potong tangannya. Tapi ini luar biasa Yusuf. Lewat, sampai mereka tidak sadar. Nanti mereka sadar, waktu Yusuf sudah ada di sebelah ratu, baru mereka sadar, oh tangan saya yang kepotong. Darum mereka sadar. Lalu kata ratu apa? Inilah sebabnya kenapa saya mau zina sama dia. Kalian baru lihat sesaat sudah potong tangan. Ini orang tiap hari sama saya. Untuk membenarkan perilaku dia ini. Kalian baru lihat sesaat sudah potong tangan saya tiap hari. Maka apa kata ratu? Saya akan terus paksa dia buat zina, atau dia di penjara. Yusuf A.S langsung berdoa waktu itu. Apa kata Yusuf? Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak. Daripada zina penjara saja, Ya Allah. Jadi doa Nabi Yusuf apa? Minta masuk penjara. Di penjara ada Yusuf A.S. Sekian tahun. Bertahun-tahun, tidak ada kisah Yusuf sudah habis ceritanya. Sama mungkin kalau orang tanda kutip. Tentu Yusuf tidak berbuat jahat ya. Tapi kalau orang berbuat jahat, kemudian masuk penjara, orang sudah lupakan kisahnya. Sedikit yang genang. Yusuf A.S kedatangan Jibril. Lalu Yusuf tanya, Hai Jibril, kenapa Allah biarkan saya lama di penjara? Kenapa tidak dikeluarin? Saya kan tidak salah. Kata Jibril, Tuhan memenjawab, Hai Yusuf, karena kau sendiri yang minta penjara. Karena kamu yang minta penjara. Kalau kau minta keselamatan, Allah kasih kau keselamatan. Kau kan bilang, penjara lebih saya suka, Ya Allah. Nah, makanya jangan usapin doa yang tidak benar.